selamat siang semuanya selamat siang semuanya dan juga Atala dan dari keterangan itu secara garis besar disebutkan bahwa ya seperti apa kejadian pada saat dikediri dan kemudian bahwa ini adalah sebuah kekerasan yang pernah sebelumnya juga terjadi selama kurang lebih 3 bulan terakhir inilah begitu ya terus kemudian juga tidak dinafkahi 3 bulan dan coba kita lihat secara lebih jelasnya seperti apa keterangan yang diberikan oleh Fena Melinda berikut ini Fena cukup berani untuk menghadapi media dan bercerita pastinya ini adalah sebuah kejadian yang traumatis dan ini juga ada foto memperlihatkan bahwa mereka sudah ketemu lagi berhadapan gitu ya entah sedang sedang apa gitu di hadapan penyidik komentar netizen coba kita baca komentar netizen laki-laki tidak bersyukur semoga dihukum biar kapok biar tidak ada korban lain lagi lanjut berikutnya pasti hancur banget hati kedua anaknya ibunya diperlakukan seperti itu pasti yang berikut padahal waktu lagi pacaran bucin banget tapi malah diginiin KDRT yang berikutnya semoga lekat sembuh trauma dan luka fisiknya dijadikan pelajaran aja mbak kedepannya kadang netizen bawel itu tanda sayang padahal sudah banyak buktinya dan korbannya juga ada para mantan istri tapi dulu kekes akan-akan netizen zirik gitu ada lagi yang lain pelajaran buat para wanita Indonesia belajar yang rajin asah talenta yang ada di dirimu biar bisa mandiri dan bisa berpikir logis dalam menentukan pilihan pendamping hidup karena hidup itu adalah pilihan mau sengsara apa bahagia nah ini adalah komentar-komentar yang menarik ya karena itu hari ini kita juga mengundang seorang psikolog dan juga grafolog begitu untuk membahas mengenai ini semua jadi berita-berita yang dialami oleh para selebriti yang menjadi sorotan baik di media infotainment ataupun juga rubis sebagai infotainment talk show kita harapkan juga ini bisa ada manfaatnya karena itu kita ingin tahu lebih banyak yang pertama pelaku KDRT ini sebenarnya ada kemungkinan apa saja sih menyebabkan seseorang itu bukan saja melakukan KDRT sekali tetapi menjadi sebuah pola yang berulang kemudian yang kedua adalah kenapa atau pola-pola seperti apa yang biasa dilakukan sehingga membuat pelaku KDRT walaupun ada beritanya sebelumnya pernah begini sebelumnya pernah begitu tapi tetap bisa meyakinkan orang lain dan bisa meraih kepercayaan pasangannya yang baru dan yang ketiga kasus KDRT tidak bisa disamakan ya beda-beda semuanya tetapi ada yang saya ingin tahu ada kejadian dimana korban KDRT itu juga sebelumnya pernah punya pasangan yang KDRT tapi ketika mencari pasangan yang lain atau menemukan pasangan yang lain juga pola yang sama apa sebetulnya yang terjadi ini ingin kita tahu mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran karena kalau kita lihat di komentar-komentar netizen ada beragam sekali sudut pandangnya ada yang menyalahkan pelaku gitu ya tetapi ada banyak juga yang menyalahkan korban benarkah seperti itu kita tanya sama pakarnya kita lihat dulu profilnya Joyce Manurung berikutnya Joyce Manurung merupakan psikolog dan grafolog yang pernah mengomentari kasus KDRT Lestike Jora dan Rizky Bilar dimana ia menyebut perilaku kekerasan membentuk traumatik bonding yaitu pola pengulangan ketika korban yang merasa depresi mendapatkan permintaan maaf dan perbuatan manis dari pelaku sehingga ia menerima kembali pelaku kasus KDRT kembali terjadi 8 Januari kemarin Fena Melinda melaporkan Ferry Rawan karena dugaan KDRT setelah 10 bulan menikah hubungan keduanya bermula sejak Ferry yang mengidap di Estonia dan baru bercerai dengan Anggia Novita pada Oktober 2021 diundang ke podcast Fena Fena yang sempat menolak Ferry hingga akhirnya memberikan syarat berupa rumah dan pekerjaan tetap jika ingin menikahinya ini setelah menikah selalu bekerja bersama dan memosting momen romantis apa tanggapan Joyce Manurung mengenai kasus KDRT di kalangan selebriti dan bagaimana cara menghindari KDRT serta hubungan yang toksik saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Sudah ada Joyce Manurung disini ini adalah seorang psikolog dan juga grafolog gitu ya ini bisa membaca tulisan tangan ini kita membahas memang pijakannya memang dari beberapa kasus KDRT yang menimpa sejumlah selebriti gitu ya supaya ini bisa menjadi pembelajaran gitu ya jadi kita tidak membahas spesifik mengenai kasusnya karena setiap kasus pasti beda-beda gitu ya jadi ini secara umum secara umum yang aku ingin tahu gitu ya ini pelaku KDRT sebenarnya ada beberapa kemungkinan kah atau latar belakang yang membuat seseorang itu menjadi pelaku kekerasan terutama terhadap pasangan mungkin kita perlu pahami dulu bedanya kekerasan dengan agresi agresi itu sesuatu insting yang dimiliki setiap orang saya dan Mbak Fini punya sisi itu agresi itu adalah kecenderungan kita untuk menyakiti baik diri sendiri maupun orang sekitar kita namun agresi tidak selalu menjadi kekerasan nah jadi ini bentuknya ada pilihan disitu ada upaya kesadaran untuk melakukan kalau kita sedang kekerasan artinya ada usaha nah berarti sadar nih dan sengaja memilih cara itu untuk menyakiti bisa dirinya bisa orang lain nah dalam konteks ini apa bentuknya macam-macam mulai dari verbal kata-kata sikap orang nyuekin orang itu dan akhirnya orang terluka itu bisa sampai fisik nah apa penyebabnya bisa beragam sekali agresi itu dimiliki semua orang namun ada kecenderungan orang yang memiliki level agresi melebihi orang-orang pada umumnya nah biasanya ini berkata dengan gangguan mental gangguan mental pola asus berpengaruh juga kan? itu aspek berikutnya ya misalnya dia biasa melihat ibunya ngomong kasar dengan ayahnya atau sebaliknya atau perilaku pukul memukul itu udah biasa terjadi jadi di dalam mindsetnya bahwa itu biasa jadi dia tidak merasa salah bahkan anak melihat itu sebagai sebuah pola yang boleh diterapkan karena biasa dia lihat dan juga ada kalanya berhubungan dengan fisik Mbak Fendi gangguan senyawa kimia di otak itu juga mempengaruhi nah aspek ini perlu diukur sejauh mana itu yang nanti akan menentukan apakah ini punya dominasi tertentu atau memang itu sudah berkombinasi sedemikian rupa tadi disebutkan yang pertama adalah gangguan mental yes gangguan mental gangguan mental itu apa penyebabnya? stress kah? atau apa? gangguan mental ini bisa variasi juga namun ada beberapa jenis gangguan mental yang berhubungan dengan agresi dan kekerasan yang paling sederhana kita sebut saja yang orang tahu itu adalah intermittent explosive disorder nah bahasanya keren banget itu tapi intinya itu ada pengulangan dari agresifitas yang tinggi dan impulsifitas impulsifitas itu orang gak bisa ngontrol dorongannya dia kesel dia lempar kursi dia gak sadar tuh? ya begitulah kondisinya tapi sebenarnya itu bisa dikelola oh bisa dikelola makanya ada kontrol diri nah konteks ini dia tidak mengelola kalau anak kecil itu temper tantrum lah jadi kalau itu di sama anak kecil itu wajar anak kecil impulsif marah begitu boleh tapi di usia dewasa kan dia harus belajar nah ini gak terlatih atau tidak terbiasa nah ini mendengarkan penjelasan mengenai apa saja kemungkinan latar belakang seseorang bisa melakukan kekerasan dan agresi itu bukan menjadi jadi justifikasi buat anda yang memiliki pasangan yang melakukan KDRT untuk memaklumi atau menganggap bahwa anda punya kewajiban sebagai penyembuh lebih baik datang ke ahlinya gitu ya betul setuju bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang lain dalam konteks mental ini ya memang kalau itu berhubungan dengan fisiologis otak misalnya ada faktor medis yang nanti memengaruhi tapi kita ini gak bisa bikin orang jadi oh ya deh saya berhenti melakukan kekerasan gak esok jadi harus ada ada treatment-treatment yang harus dilakukan dan itu tetap harus dari diri orang yang dia mau dan dia sadar bahwa itu salah betul karena kalau orang tidak tahu gampang dikasih tahu orang tidak mampu gampang untuk dipelajari tapi orang tidak mau hanya dari dirinya sendiri nah gitu ya jadi jangan suka menganggap bahwa kita kadang-kadang beda aku beda kayaknya aku bisa deh belum tentu nah yang berikutnya adalah ya ini kan kadang-kadang kalau kita melihat beberapa kasus gitu ada yang apalagi kalau di media infotainment gini ya kan ada misalnya satu orang nih pernah nih dia pernah melakukan kekerasan kemudian pasangan yang berikutnya juga melakukan kekerasan tapi masih bisa mendekati yang lain gitu seolah-olah reputasi ini tidak menjadi faktor yang terlihat gitu itu sebenarnya ada apa pola-pola apakah yang dikembangkan oleh pelakukan DRT ini sehingga bisa meyakinkan korbannya gitu ya dan apa yang terjadi dengan korbannya sebetulnya sehingga tidak kelihatan yang ini nah kalau kasus seperti ini saya mesti bilang ada unsur manipulasi di dalamnya manipulasi pun tanda kutip itu menjadi bawaan orang tersebut kita melihat sejak kecil anak-anak itu kalau misalnya ya ada binatang terus dia patahkan kakinya dan dia gelap gak apa-apa itu ada unsur manipulasi di dalamnya itu kita perlu hati-hati karena kalau itu gak dikelola berkembangnya bisa seperti ini hingga akhirnya nanti apa yang dimanipulasi jati diri siapa dirinya bagaimana dia menunjukkan kehidupan sehari-hari nah pastinya orang yang bisa menjadi target manipulasi adalah orang yang bagi dia mampu dikuasai contohnya orang yang biasanya menjadi target ya kan itu ya iya contoh orang-orang submisif istilahnya lemah dalam keyakinan diri lemah dalam membuat sebuah keputusan mandiri atau dalam konteks nanti ini saya tarik lagi lebih jauh dalam konteks gangguan mental ada yang disebut dengan dependent personality disorder apa itu jadi orang itu merasa tidak punya nilai sehingga dia harus butuh orang lain gantung terus loh dependent dan bagi dia tidak ada orang yang bisa mencintai dirinya kecuali si orang yang sedang hidup atau sedang ngejar-ngejar dia itu nah ketika dia dicintai dia merasa nilainya bertambah jadi dia terus gantung sama orang itu nah akibatnya dia akan menempatkan orang itu lebih utama dibandingkan dia dia akan berkorban apapun dan mengabaikan semua hal yang penting dia bersama dengan orang itu jadi ada faktor tarik dorongan dan tarikan dua belah pihak itu punya faktor nah biasanya apa sih yang dilakukan oleh si pelaku ini ya untuk meyakinkan korbannya itu tadi memanipulasi jati diri iya manipulasi itu kan banyak bentuknya verbal ya penampilan tergantung apa yang disukai oleh orang yang dia targetkan oh jadi dia bisa membaca nih tanda kutip yes dia bisa membaca korbannya mengidentifikasilah kerennya itu bisa dia pahami contohnya Mbak Feni ini penampilan menarik gitu ya oh saya tahu senangnya cowok-cowok yang lebih kalem misalnya gitu itu ibu dari mana itu kayak begitu tuh mereka belajar atau itu secara nature mereka tahu ada kadang-kadang memang pelajaran dari sosial atau memang sudah dia miliki sebagai informasi dari awal gitu ya bawaan tapi itulah kecerdasan itu yang kadang-kadang tanda kutip bisa disalahgunakan jadi dia sudah punya latihan ya ini secara kalimat dia tahu apa yang disukai oleh jenis kepribadian seperti ini dan bahasanya persuasif biasanya cara berkomunikasinya itu menarik meyakinkan sehingga orang bisa terpesona kalau dalam bahasa komunikasi dia tahu apa yang dibutuhkan oleh target gitu kan ya oke kita lihat ini ya ini kita lihat ini kalau dalam hubungan Vena dan Ferry di awal kan memang banyak orang yang melihat so sweet banget manis banget bahkan ada beberapa orang yang kemudian jadi sirik gitu yang kayak udah tuas pamer-pamer kemesraan segala macam tapi memang so sweet banget kita lihat beberapa cebelingan yang berikut ini itu tujuannya apa? apa tujuannya? tujuannya apa? tujuannya saya adalah nomor satu ibadah yaitu menikahi Vena jaminannya apa? nah jaminannya apa? akhirnya apa? ya kita kan orang muslim ya akhirnya udah sekarang pokoknya kamu itu sumpah atas nama Allah bahwa akan menjaga Vena ya aku bersumpah kamu kalau aku baca berita-beritanya kan ada tuh adegan-adegan kamu tuh gampang emosi gitu gak sabaran orangnya cemburuan pocecit fitnah fitnah? gak gitu coba di tes dulu bu karena sebelum menikah resmi Abi itu harus mempersiapkan segala sesuatunya rumah penghasilan tetap dan termasuk asuransi jadi itu kan sebenarnya bisa direncanakan tapi aku kasih time limit ya time limitnya berapa lama? satu tahun insya Allah dia marah tuh hal yang prinsip misalkan aku ngomong tuh high tone dia gak suka jadi aku harus berubah sekarang ngomongnya tuh yang abis oh gitu marahnya Ferry kayak apa sih? iya gitu marahnya keras banget gak teges aja tapi bukan bukan marah yang eh kamu gak ini punya bawaan dependen oh gitu ya itu yang sebelum menikah ya yang sesudah menikah ada ayo coba kita lihat sesudah menikah ada videonya ya jadi berapa kali nikah sirinya Ferry enggak ada enggak ada aku semuanya resmi kok oh semuanya resmi semuanya resmi yang di umur 20-an itu juga resmi resmi-resmi itu bener tapi sama penyanyi kondang? oh enggak oh bukan aku gak pernah gak pernah menikah sama penyanyi kondang gak pernah artis kondang? ini ya ya pokoknya dia terakhir untuk aku sudah menganggap Abi ini calon suamiku jadi cerita apapun tentang dia karena aku yakin dari Allah ya yakinnya karena sholat itu kan jadi mau dia 4 kali mau dia 5 kali yang paling penting pada saat ini dia punya komitmen tuh pertama terhadap Allah dulu itu masa lalu dia dan aku lihat sendiri Alhamdulillah udah hampir 4 bulan ya kita menikah ya Alhamdulillah kita makin solid ya kalau orang mungkin ya ini ya bulanan kamu pak aku enggak ini ya semua untuk kamu ya meskipun nyari-nya berdua berdua jadi kita Alhamdulillah sih fan dari memang jadi gak tau lah perjalanan kita berdua ya kemarin aku sakit tuh berasa banget ya ampun diurusin banget sama dia tuh yang dimandiin oh aduh gitu ya gitu ya tapi benar-benar karena sekarang memang kita nge-build itu ya positif vibe sih sama sekali karena habis dia sakit aku yang sakit jadi gantian dia juga ngurusinnya sama kayak kamu ngurusin dia dia mandiin aku juga aduh ya kalau-kalau kita lihat dari komentar orang atau sudut pandang orang gitu ya melihat bahwa ada beberapa ya terutama yang aku sorotin adalah yang menyalahkan korban tadi seperti kalimat gitu makanya jadi perempuan tuh harus rajin harus mandiri harus gini-harus gini gitu ya kalau kita lihat tuh ya gak gitu juga gitu kadang-kadang yang yang menjadi korban gitu itu kita melihatnya dari luar adalah perempuan yang mandiri yang punya prinsip tapi ketika ketemu pasangan itu bisa berubah gitu loh prinsipnya hati-hati dengan jatuh cinta jatuh cinta itu jatuh cinta itu sebuah proses kimiawi ya di otak sebenarnya di otak oke yang sifatnya kadang-kadang tidak rasional dimana ketika konteks itu terjadi ada unsur satu intimasi gairah dan komitmen itu gabung jadi satu segitiga cinta oleh Stanbrock nah kalau ini digabungin kan sebenarnya bagus tuh tapi ada beberapa kondisi ketika orang mengalami ketiganya ini ada porsi yang luar biasa lebih besar gairah misalnya atau intimasi nah ketika orang intimasi yang ada hormon-hormon bahagianya muncul semua manusia itu pengennya tetap bahagia kan dia pertahankan lah itu dengan cara hanya melihat hal-hal yang positif di matanya dan mengabaikan informasi lain yang sebenarnya itu faktual dan dia tahu itu terjadi nah ketika itu dipertahankan dia mulai itu membangun bagaimana caranya supaya orang ini tetap positif di mata saya jadi ada disini ya permainan pola pikir yang dia kelola supaya tidak mengganggu tujuan dia untuk merasakan happiness betul jadi memang benar kalau cinta itu buta gitu ya ya nah terus gimana caranya kan kita disini ingin tahu gimana caranya supaya terhindar gitu ya ada gak caranya pertama harus peka ya karena perilaku kekerasan tidak pernah muncul tiba-tiba Mbak Fendi dia selalu punya riwayat dari hal yang paling sederhana gerta gitu atau nendang pintu berkalik kita udah tahu nih dia punya kecenderungan ini udah harus aware mengenai hal itu lalu yang kedua pastikan ini dibicarakan secara terbuka ada kesepakatan yang harus dibangun kalau ini terjadi apa konsekuensinya dan kalau ini misalnya merlukai saya apa yang harus dilakukan oleh saya lalu yang ketiga kita harus tahu self defense bolehlah latihan fisik untuk defensive dan juga secara asertif harus bisa bilang kamu tidak boleh melakukan hal itu pada saya kamu harus menghormati saya itu harus dilakukan berkali-kali nah ketika seseorang itu bisa bertahan dengan sikap defensive pelaku kekarenanya jadi mulai mikir untuk melakukan kekerasan dan yang keempat bangun hubungan terbuka dengan orang-orang terpercaya kalau ini terjadi sharing bagi dan yang terakhir laporkan pada pihak yang harus dilaporkan jadi langsung begitu ya jadi ini apa yang dilakukan saat ini Levena Melinda itu adalah yang benar iya setuju walaupun pasti ada banyak perbulatan batin kan pada saat melaporkan itu misalnya kayak malu apalagi public figure kan menjadi sorotan kemudian juga ya kemudian ada itu tadi kan ada treat yang berulang ketika dia melakukan kekerasan lalu jadi manis banget gitu kan ya karena itu adalah sebuah lingkaran tadi saya sebutnya begitu ya karena unsur tanda kutip dengan meminta maaf berperilaku manis itu membuat korban kan jadi tidak tidak lagi bisa marah gitu ya merasa kasihan nah unsur kasihannya dipakai oleh dia nah kelemahannya dia tahu kan tadi saya katakan dia tahu ini budak kasihan nih saya pakai aja unsur itu makanya saya selalu bilang meminta maaf tidak bisa menyelesaikan kekerasan meminta maaf tidak bisa menyelesaikan kekerasan nah kalau kita lihat tadi contoh ya pada tadi kan kita lihat bahwa Fena dipertemukan dengan Ferry ya sebenarnya itu mengganggu keputusan-keputusankah keangkatan mungkin bertemu kembali kepada Mbak Fena menurut saya satu prinsip bagi wanita yang pernah mengalami kekerasan cintai diri anda itu nomor satu jadi mencintai diri itu artinya bisa menempatkan diri kita itu berharga di mata orang lain jadi respect itu bukan hanya pada orang lain tapi pada diri sendiri yang pertama itu yang pertama lalu yang kedua tadi saya katakan defense itu mempertahankan diri kita dan membuat orang tidak berani suka-sukanya nyakitin kita jadi ada boundaries yang kita ulang-ulang gitu ya bahwa Ed ini aku gak mau saya setuju sehingga yang namanya komunikasi itu kan dua arah sebuah energi gitu ya jadi jangan kita mundur-mundur to defense boundaries itu jangan mundur-mundur jangan terlalu banyak komplomi terutama berkaitan dengan kekerasan betul trust, respect, and boundaries tiga poin boundaries oke baiklah kita akan masih ada lagi QNN nanti kita bahas bersama dua bitang tamu kita ini ada perempuan-perempuan juga yang strong juga saya yakinnya selain berikutnya tetap di Rupi saudara Devi Bermatasari dan juga Malaysia Siregarni kalau Devi aduh yaudah lama aku gak ketemu ya coba kita lihat foto-foto tadi udah lihat ya cuplikan sinetronnya jaman dulu gitu ya masih kinyis-kinyis ya masih kinyis-kinyis yang masih pakai kostum-kostum itu ya iya dulunya kolosal ya aduh kamu kalau lihat foto-foto jaman dulu gitu apa yang teringat teringat kurusnya 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 gitu ya oke nah ini kan mereka berdua nih kalau kita lihat ini menjalani pernikahannya lama-lama gitu ya lama-lama terus apalagi kalau Malaysia kita lihatnya kan mesra banget gitu ya kadang-kadang kalau ini bertanya gitu itu mesra beneran atau jadi kamera semata ya cuma kita lihat potret harmonis dua keluarga mana tuh mana artikelnya keluarga ini gitu ya tuh ya pasti manis manja ini pacarnya dulu cuma dua tahun ya iya dua tahun kalau kamu penuh drama ya iya aku gak tahu sampai gak kaitung penuh drama dan beberapa lagu iya benar tapi tapi ya pasti semua semua rumah tangga tuh pasti ada ada tantangan cobaannya badai lewat badai ya tapi kalian punya obatnya senjatanya apa gitu dalam setiap menghadapi masalah apa kalau buat aku yang namanya pernikahan itu kan perjuangan tanpa akhir tiap hari belajar hal yang baru belajar yang baru tapi aku belajar satu hal semenjak aku ya namanya umur ya jadi belajar untuk menegosiasikan egoku bukan sama suami tapi sama Allah kan kadang-kadang menurutin ego ya gak bisa dong aku kan maunya seperti ini suamiku maunya begini tapi kata Allah enggak kamu tuh harus begini sebagai seorang istri nah proses menegosiasikan itu tunduk patuh taat takwa sama Allah itu yang akhirnya menuju ke sana jadi disini ya di pola pikir ya tapi kan kadang-kadang kita suka gak yakin nih kenapa kita menyebabkan kita alfa-alfa gitu kan masa gitu sih ya itu proses yang kayak gitunya yang panjang jadi menaruh kepercayaan itu dengan cara pasrah lo turutin aja apa kata Allah gitu nanti saya yang kasih rubah itu hati suami kamu nah proses itu yang panjang kalau menurut aku yang perjuangan ke dalam gitu ya yang berdarah-darahnya kalau Besya aku sama am senior dia 24 tahun aku manut sama sih kurang lebih kayak gitu karena buat aku begitu kita nikah kan kita udah tahu ya kekurangan suami itu apa kalau misalnya mau ganti gak bisa dirubah ganti gak bisa dirubah sampai kapan juga gak bisa dirubah udah terima aja paketnya gitu kan bener apa kata mbak Devi tadi bahwa yang bisa ngubah hati seseorang itu cuma Allah jadi kadang-kadang aku cuma minta doa ya begini-begini dan bener loh itu terjadi bukan karena aku cerewet kaya apaan bisa ngerubah dia gak sama sekali tiba-tiba kayak contohnya haji kemarin gitu itu kan baby ngadak-ngadak aku yang ganti ha? ha? serius mau tahu nih nih ha? adek apa nih? ini orang ngapai kok tiba-tiba dia yang pengen semangat haji gitu kan itu semua bukan jalan aku dan itu bukan tangan aku yang ngerubah bukan karena mulut aku yang berbusa-busa tapi ya beneran ya Allah berubah dengan sendiri coba kita lihat ini video-video kemesraan pasangan dua pasangan ini berikut jadi dibilang ini gara-gara lupa anniversary kalau ini ada yang sampai lupa ulang tahun itu udah hal yang biasa bisa ya kan tapi buat kalian berdua kan tadi ya salah satu caranya ya semua serahkan ke Allah gitu biar Allah yang merubah tapi kalian sendiri punya boundaries gak? punya batasan gak? kalau sampai kayak gini lah itu beda urusan deh ada 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 ya ada dong batasannya apa sih misalnya kayak kamu mukul udah itu selesai gitu ya gitu atau sampai sekarang sih alhamdulillah gak pernah kepikiran kalau pasangan akan mukul ya tapi maksudnya gini mungkin perjalanan agama kami beda startnya tapi gak bisa pokoknya kalau kamu gak sejalan dalam prinsip agama kita gak akan bisa bareng seterusnya gitu jadi kita sama-sama belajar nah mungkin rulenya dari aku dulu karena yang mulai belajar aku dulu gitu tapi lama-lama dia bisa mengikuti itu dan akhirnya sama-sama bisa sejalan gitu jadi itu ya maksudnya kalau kamu punya satu prinsip juga yang dikomunikasikan sama membesarkan anak juga rulenya harus sama kalau kita pikirannya beda kan gimana tuh caranya kamu menurut suami atau suami menurut kamu? dulu akhirnya yang atur sekarang gak ya harus bisa ya itu mengalahkan ego gak bisa ngomong tapi ada batasan yang bawa ini gak bisa sama sekali ini gak bisa diterima pernah gitu gak nih atau mungkin ada butir-butir dikit gitu kan kayak tadi Mbak Joyce bilang kan itu kadang-kadang kekerasan agresivitas tuh ada tandanya misalnya marahnya tuh yang mulai menendang oh gak kalau masalah kekerasan tapi mungkin kalau masalah ada orang ketiga iya kali ya gak ada deh atau ada tanda-tanda belum ada apa-apa nih udah pake warning gitu gak gak sih cuman pokoknya kalau udah sampe menyerempet-nyerempet kesana juga itu sesuatu yang gak bisa aku terima gak bisa diterima dan itu dikomunikasikan terus dikomunikasikan terus mulai dari handphone walaupun gak dibuka kita juga tadi chatting sama siapa gitu-gitu sih ada aku gak suka ya ini jam berapa nih cewek malam-malam buat sabtu siapa dilihat tol block gitu ya terus kalau misalnya dia terlalu sibuk sama hobinya main sepeda atau apa itu juga merengut sih lupa kan sama bininya tuh untuk diajak jalan sepeda ada siapa aja disitu ya sepedanya lebih mahal gitu kan daripada barang-barangnya ini Indonesia ada gak kamu batasan buat kamu ini sama sekali bisa diterima itu justru dari awal itu udah teges banget ya aku bener-bener kayak suka bercanda gitu sama baby kita kan bercandanya kadang-kadang suka halu misalnya sayang kalau misalnya one day amit-amit nih ya diantara kita ada yang selingkuh apa yang terjadi yaudah kamu gak boleh ketemu anak udah kayak gitu dari awal ada sanksinya itu nomor satu poin nomor dua adalah kalau misalnya mukul dan alhamdulillah memang gak pernah ada trigger kelihatan ke arah sana tapi kalau buat aku dua itu sih selingkuh sama mukul itu bisa melupakan semua kisah cinta oh dan lagu-lagu hits itu ya lupa jadi tadi ya sama kayak Mbak Joispila kan ada boundaries dan ada dibicarakan tuh kalau begini ada sanksinya ini itu menjadi kesepakatan kamu juga ada gitu kalau ada orang ketiga ya iyalah tapi ini bergembang ada aturan tambahan gak ini kan udah lama-lama nih aturan tambahan gak? kalau di awal gini atau cerah kamu lihat lagi kan banyak kejadian di luar sana yang mungkin gak kepikiran nama kita misalnya contohnya apalah gimana ya apa gaya hidup iya misalnya kalau gaya hidup sih enggak sih ya gak terlalu diributin karena kita udah sama-sama sadar umur udah segini udah kenyang gitu masa muda kita tuh kenyang banget gitu ya jadi gak jadi sesuatu hal yang bikin kita khawatir mungkin kan udah lama kali pernikahan kita jadi udah yang yaudah dia tahu sama setahu udah gak perlu ada lo harus begini mungkin di awal-awal iya kali ya gitu tapi sekarang udah ya tahu otaknya dia kalau dia pergi juga paling dia ngapain sih jadi gak ada sesuatu yang harus kita bicarakan gitu berantem paling parah kalian apa yang terjadi setelah yang berikut ini tetap dihubung kita berjumpa seluruh bintang tamu kita tadi pertanyaan terakhir ya kalian tuh sama pasangan pernah gak berantem yang menurut kalian tuh udah parah banget tuh yang pernah sampe pisah rumah juga pernah namanya Wondogul Matan pasti ngalamin oh di usia muda kan dulu ya muda kan impulsif gitu ya mas ya namanya artis bisa cari uang sendiri bisa mencukupi kebutuhannya sendiri otomatis egonya tinggi disitu semua yang aku mau harus aku dapetin disitu benturannya jadi ya ya sampe parah banget sampe yang suami gak kuat lagi ngadepin ya itu juga ngalamin berarti ibu yang agresif ya suami yang eh gak pernah yang berantem apa yang wah gitu ya oh gak 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 pernah suami juga pernah sekali itu pun dia kesel gak yang paling dia itu juga yang paling parah itu pun kamu keberatan gak kapan kamu keberatan kemeja gitu gak oh iya aku ngelawannya lebih kenceng dong dua kali lipat ya iya terus kalau misalnya seperti apa separah apa pernah berantemnya tuh parah kalau pisah ranjang seumur hidup nikah pisah ranjang karena baby tidurnya pagi tidurnya beda jam tapi kalau paling parah sih alhamdulillah sampe detik ini kita gak pernah kayak lempar-lempar piring paling bentak-bentak ya kayak aku saking kesel aku tuh sumbu pendek jadi suka ngomel aku ngomel parah gitu loh dan itu aku ngerasa kayak lost control aja sih kayak apa ya bener-bener nyesel banget sampe segitu marahnya gitu ya mungkin karena banyak faktor juga karena mungkin belum makan ya kalau belum makan kan ya emositi tapi abis itu si baby pernah ngomong gak kamu kalau berantem kenapa begitu sih gak enak gitu iya pasti diomongin pasti diomongin cuma dulu baby kebiasaan ngelesaian masalah itu nunggu buat aku gila ya kamu tuh ya kalau ada masalah kamu tuh bujuk aku kamu cium aja kelar gitu lah ibaratnya tapi si cowok beda loh aku kan pengen kamu nunggu aku kamu rendah dulu gak begitu pokoknya lain kali ada masalah kamu deketin aku gak ada kamu cuekin aku ya aku makin kesel gitu aku bono ya tapi disampaikan kalau aku mau gak aku sampaikan karena hari kita kalau berantem tuh pengennya kan digini-giniin aja gak hilang redanya tapi kan dia malah pergi main sepeda seharian gitu aku gak pernah ngomong sama suami kamu kalau kamu tuh segampang itu sekarang saya sampaikan iya ya 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 terlihat panggapan itu gimana menangkap ini bagaimana cara menggbatin sebenarnya kan setiap orang punya kebutuhan dan itu wajar-wajar saja kebetulan perempuan ini memang sangat atau lebih dekat hubungannya dengan kebutuhan afeksi dipeluk dicium dielus-elus dan itu memang yang menjadi kepekaan suami gitu ya kebetulan kalo suami saya kembalikan kalo lagi marah itu dia dateng duluan Seperti gak ada apa-apa Ini belum kelar loh masalahnya Tapi mungkin juga kita perlu memahami Suami kita juga punya kebutuhan Ketika dia punya emosi tertentu Caranya apa? Beraktifitas secara fisik Olahraga, main musik lah atau apa Jadi bukan dia mengabaikan kita Tapi itulah caranya berdoneksi Jadi intinya berantem itu pun ada caranya Dan gak perlu dihindari gitu Pertengkaran ke tidak sepahaman itu Gak perlu dihindari Karena itu adalah bagian dari komunikasi Tetapi caranya itu yang harus dikomunikasikan Kalau aku lagi marah Aku biasanya begini untuk menghilangkan emosinya Aku kalau lagi marah Kamu tuh harusnya beginiin aku loh Supaya pertengkaran itu menjadi sesuatu yang positif hasilnya Kita masih akan kembali lagi Kembali mengenai masalah Kok bisa ada perempuan yang kita lihat tuh Kayaknya dia strong mandiri Dia tau apa yang dia mau Tapi masih juga jatuh pada laki-laki yang toksik Setelah yang berikutnya Tetap dihubungi Oke bersama seluruh bidang tamu kita hari ini Kita bahas fokus mengenai hubungan suami istri Dan juga komunikasi Hubungan pernikahan dan KDRT Nah kita kembali ke masalah kekerasan dalam rumah tangga Ada pertanyaan dari netizen Kita buka pertanyaannya Bisa kah hubungan yang sudah diwarnai KDRT baik fisik maupun verbal itu bisa rukun dan harmonis Rukun dan harmonis kembali kepada orangnya Sosoknya ya Artinya perilaku ini tidak bisa saja diselesaikan tadi dengan memaafkan Namun perlu perlakuan atau terapi lah istilahnya ya Baik medis maupun psikoterapi secara psikologis Jadi dua-duanya Suami dan istri perlu didapat treatment Gak hanya satu gitu Karena It takes two to thank you Jadi dua-duanya yang harus diterapi Tapi kan kadang-kadang gini Akhirnya dua-dua pihak ini sudah bisa menerima lah Oh iya kamu emang begitu ya Awidalah gitu ya Ini berbahaya gak sih kalau diterus-terusin Itu kan kayak lingkaran yang Blantem Intinya hidup itu adalah ingin bahagia dan sejahtera Kalau dia sudah prediksi bahwa ini akan terus terjadi Dia sudah tahu bahwa dirinya tidak akan bahagia Itu kembali kepada kepilihan masing-masing orang Jadi melanjutkan atau tidak Semuanya punya konsekuensi Nah ini yang perlu dipertimbangkan di awal Dan sarannya adalah Treatment terlebih dahulu Kemudian bangun sebuah kesepakatan Antara suami dan istri Ya mungkin ada pasangan yang ngerasa Ya udah lah aku bisa menerima kamu apa adanya Tapi anak-anak anda bisa terima gak? Dan efeknya kepada anak itu yang perlu dipertimbangkan lebih cepat Takutnya ada garbage apa sih istilahnya bawaan anaknya Anak melihat ya ada nonton Dan dia akan melihat ini suatu yang wajar Saya boleh lakukan pada teman saya Padahal pasangan saya di kemudian hari Karena ini bisa diwariskan sebagai semua perilaku Bisa diwariskan Jadi tetap ada bapaknya atau ibu yang melakukan itu Modeling jangan lupa pada anak ya Anak kontek tuh Oh oke kok gak apa-apa nampak gak apa-apa mukul Modeling Anak pakai itulah dalam kehidupan Dan itu tidak benar gitu ya Nah kembali lagi ke Jadi intinya bahwa Kadang-kadang pelaku ini bisa kembali mendapatkan kepercayaan Dari orang yang baru Itu karena dia bisa melihat apa yang dibutuhkan Iya Oleh targetnya Betul Gitu ya Jadi Jadi gimana dong Pintar-pintarlah memilih Pintar-pintarlah memilih Dan itu tadi Jatuh cinta itu adalah seperti adiksi pada kebahagiaan Tapi ya itulah makanya ada orang dulu yang sempat ada pepatah ya Kalau kamu jangan terlalu senang Jangan terlalu sedih gitu ya Jadi seimbang Semua harus menggunakan logika ya Dalam aspek-aspek Jadi pada saat ada happy Tahan-tahan Harus bisa rasional Harus bisa rasional Supaya bisa bagian otak yang lain untuk mencerna informasi Secara lebih proporsional Karena Kalau menurut aku ya Kadang targetnya itu bukanlah orang yang Salah, bodoh atau apa Bukan Tapi pelakunya memang pintar Gitu masih Tergantung Kadang ketemu buaya Bukal lagi Lihat ya It takes two to tango Oh It takes two to tango Tapi Kita bisa belajar Dari pengalaman orang lain Gitu ya Ambil hikmah yang baik Dari kejadian ini Ketimbang kita hanya berkomentar jelek Saja Tapi Gimana ini bisa membantu kita Dalam membangun hubungan yang lebih positif ke depannya Terima kasih buat semuanya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Kita ketemu lagi Dari channel Sub indo by Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih